Mas Sanis, Mas Sanis, saya sudah memilih Anda Mas Sanis karena Anda bisa memimpin sholat di masjid dan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan jika Anda terpilih, Anda menjauhi perbuatan keji dan munkar dan bisa jujur dan amanah untuk rakyat. Mas Sanis, Mas Sanis. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video pendukung Andis Baswedan guys yang menurut saya lucu, yang ngeselin dan segaligus sebenarnya kasihan guys ya. Karena apa? Karena sampai hari ini masih saja mereka ini meyakini bahwa Andis Baswedan akan menang dan akan dilantik menjadi presiden guys. Mereka juga sangat meyakini bahwa hasil quick count dan real count KPU saat ini itu hanyalah sebuah rekayasa dan manipulasi saja guys untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Karena faktanya menurut pendukung Andis Baswedan ini guys yang unggul itu adalah paslon 01 yaitu pasangan Andis Baswedan dan Cak Imin. Dan sebenarnya guys lama-lama kalau gini terus tidak menutup kemungkinan bahwa pendukung-pendukung Andis Baswedan ini akan menjadi stres ya. Kenapa? Karena menurut saya orang yang sulit atau bahkan orang yang tidak bisa menerima sebuah kenyataan dan dia tidak segera move on maka orang-orang yang seperti ini guys menurut saya mudah terjangkit rasa stres atau bahkan bisa jadi gila. Baik yuk langsung saja kita tonton videonya berikut ini guys. Saudariku dan saudaraku yang kucintai kenapa begitu sulit sekali untuk buat kalian paham bahwa negara kita ini sedang dalam bahaya. Bahwa kami, Abah Anis dan para ulama sedang berjuang menyurunkan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa ini termasuk untuk menyelamatan kita dan anak cucu kita dari penjahat-penjahat koruptor, haus jabatan, kekuasaan dan zolim. Apakah belum cukup semua bukti-bukti kecurangan yang Allah perlihatkan kepada kita? Mau dengan cara apa supaya kalian paham? Haruskah bertambah sengsara dulu baru kalian akan paham? Buka mata hati kalian. Kami menangis bukan karena takut Abah Anis tidak terpilih tapi kami menangis melihat kalian bangga bersorak mendukung mereka padahal justru itu tuh menambah kesengsara kita kelak ya bersama terutama rakyat kecil. Teman-teman serambi dimanapun kalian berada ya malam ini tetap kita berjuang ya demi kemenangan pasangan Anis. Jadi tidak usah gentar kita tunggu real call ya. kita harus yakin dengan hitungan resmi KPU. Jadi jangan gentar perjuangan tetap berlanjut. Insya Allah dengan perjuangan kita bersama dan militansi kita semua kita akan menjemput kemenangan. Terima kasih. Selamat berjuang. Tetap yang mendukung Pak Anis tetap semangat tipi itu tipu ya. Yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba deh. Semua TPS unggul. Ada yang sependapat gak dengan saya? Aneh gitu loh. Masa perhitungan belum selesai di bawah kita belum setor. Kok di pipi udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan unggul. Dari mana itu suara? Suara apa? Coba. Penukung kosong dua sebenarnya cuma 10% dari seluruh rakyat Indonesia. Yang 3% adalah para pejabat bangsat yang suka korupsi maling duit negara. Mereka takut kalau Pak Anis jadi presiden. Takut dimiskinkan. Takut disita semua aset-asetnya. Makanya mereka merapat ke kosong dua. Nyari aman. Yang 3% adalah para artis selebritis publik figur untuk kepentingan mereka. Mereka merapat ke kosong dua. Karena mereka ditawarin menjadi menteri. Walaupun kapasitas mereka tidak memadai. Yang penting menteri. Sisanya yang 4% adalah rakyat konoha yang otaknya tumpul. Yang tidak peduli pada kondisi bangsa dan negara saat ini yang sedang carut-marut. mereka hanya berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan, bisa masuk daftar program makan siang dan susu gratis. tetaplah bodoh. Jangan pintar. Salam perubahan. Enak kali kalian bilang pemilu curang, pemilu curang. Jangan bilang-bilang pemilu curang ya. Aku gak terima. Gak terima ke Pak Prabowo diulang-ulang jadi presiden. Gak bisa itu. Menang-menang lah. Gak bisa. Gak ada, gak ada. Enak kali kalian. Jadi kalian pula yang apa? Kalau udah menang-menang. Aku gak terima. Emang itu aja kerjaan masyarakat Indonesia ini. Kenapa kalian gak terima kekalahan? Prabowo itu udah menang-menang. Karena apa dia menang? Karena ketulusannya sama Indonesia. Udah. Hebat kali minta bilang curang, 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 curang. Pendukung 02 itu bodoh. Mau aja mereka tulis di bodoh-bodohi. 02 menang itu cuma karena kecurangan. Karena yang seharusnya menang itu 01. Tapi gak apa-apa. Kita sebagai pendukung 01 yang penting sudah berada di jalan yang benar. Eh, mahluk langka. Kalian pikir selama ini kita pendukung 02 ada di jalan yang sesat. Kalau memang kita ini bodoh. Pendukung 02 itu bodoh. Buktikan dong. Buktikan. Kita yang bodoh. Apa kalian yang gak bisa terima kekalahan? Pak Prabowo ya. Dia dua kali kalah dalam pemilu. Tapi dia legowo. Dia legowo. Dia terima. Ya, semisal Abah Hanis tidak jadi presiden. Apakah kalian mendengarnya? Tidak. Tidak. Badokmu ini. Badokmu yang bentuknya apa? Badokmu yang bentuknya apa? Sok-sokan. Weh. Tetap yang mendukung Pak Hanis. Tetap semangat. Tipi itu tipu. Yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba deh. Semua TPS unggul. Apakah kalian mendengarnya? Ijin Stitch video yang barusan ya teman-teman. Soalnya agak janggal nih sama si ibu. Kata si ibu. Suara dari mana katanya? Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Ibu, ayo kita pulang saja. Angkat jemuran di rumah. Apakah kau sudah menerima presiden baru? Gua sih gak sependapat sama si ibu. Kenapa ibu? Makanya jangan bermain media sosial ibu. Jadi kejauhan ibu pulang bu. Pulang, pulang. Ibu terlalu jauh bu. Jadi kalaupun dijelasin sedetail mungkin. Beliau ini gak bakalan ngerti. Kalau mungkin memang. Kejauhan, keyakinannya itu memilih salah satu calon. Mereka matis, mereka patis. Udah aja. Apapun yang kita klarifikasi. Dan apapun yang kita jelaskan. Beliau ini gak bakalan paham. Yang jelas. Ibu ini harusnya nyuci. Beres-beres rumah. Jangan bermain media sosial bu. Gak bakalan ngerti. Gak bakalan. Gak bakalan nyampe bu. Ibu kejauhan. Aduh, biasa main-main. Di dunia nyata. Ibu kalau mau di dunia nyata. Nih, gibah. Bang Emok. Lu di dunia nyata bu. Jadi gemes banget sama si ibu. Aduh. Ajak pulang teman-teman. Ajakin. Suruh makan nasi. Suruh jemur pakaian. Anak cebokin teman-teman. Mari kita sawsin teman-teman. Si ibu ini teman-teman. Makan tebu. Habis itu lapar. Si ibu. Jangan sampai baper. Kita sawsin. Terima kasih sudah mengikuti piti-piti saya. Jangan lupa join live-nya. Di follow-follow. Lalu di like. Di komen. Lalu share sebanyak-banyak. Kalau kalian tidak pilih amin. Menyesal kalian. Karena negara ini akan dikuasai oleh oligarki dan para aseng-aseng. Ingat. Kita berjuang bukan untuk saat ini. Tapi untuk ke depan. Untuk para penurus bangsa. Jangan lupa. Coba sumar satu. Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia. Assalamualaikum. Ya itulah beberapa cuplikan video pendukung Anies Baswedan. Gimana guys menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.